Intro Dikutip dari postingan Instagram Sekjen PBSI PBSI telah mengadakan rapat pleno untuk kegiatan Asian Games tahun ini yang akan diselenggarakan Hangzhou, China serta rapat pleno untuk kegiatan IASF World Championship 2023 yang akan diselenggarakan di Romania, Indonesia yang sebelumnya menjadi tuan rumah serta menjuarai IASF Bali 2022 maka dari itu Indonesia otomatis mendapatkan direct invite menuju main turnamen IASF World Championship 2023, Romania Untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, PBSI telah mengadakan rapat pleno guna membantu timnas dalam kegiatan tersebut Hasil dari rapat pleno PBSI untuk IASF World Championship 2023, Romania menetapkan 1. Ketua Bidang Internasional PBSI, Mr. Eddie Lim sebagai Ketua Badan Timnas Esports Indonesia 2. Wakil Ketua Bidang Kompetisi dan Turnamen Gloria Ella Famiela sebagai Manager Timnas Esports Indonesia Sedangkan untuk rapat pleno PBSI Asian Games 2023, Hangzhou, China menetapkan 1. Ketua Bidang Kompetisi dan Turnamen PBSI, Mr. Hartman Evos Christian sebagai Ketua Badan Timnas Esports Indonesia 2. Ketua Bidang Investasi PBSI, Mr. Geribum Ongko sebagai Manager Timnas Esports Indonesia Gimana menurut kalian tentang penetapan ini? 2. Ketua Badan Timnas Esports Indonesia